Petugas gabungan trantip dibantu Polsek Pasar Jambi mendatangi sebuah bangunan yang diduga dijadikan tempat mesum. Petugas menemukan sepasang muda-muda yang diduga PSK. Setelah sempat membantah dan melawan petugas, pasangan tersebut langsung digiring trantip untuk dilakukan pendataan di kantor camat. Sementara di lokasi terpisah, petugas gabungan juga menjaring tiga orang wanita diduga PSK. Tiga orang waria yang diduga sedang menjajakan diri. Tiga orang waria yang berdandan layaknya seorang wanita tersebut disuruh petugas saling mencukur rambut mereka masing-masing. Seorang pria hidung belang yang terjaring bersama wanita PSK bawah umur tersebut membantah kalau dirinya telah melakukan berhubungan badan dengan wanita berinisial kakak yang diketahui masih berusia belasan tahun. Setelah menjalani pemeriksaan dan pendataan oleh petugas, wanita diduga PSK langsung diantar ke kantor panti rehabilitasi. Sedangkan waria dan pria hidung belang diserahkan ke kantor dinas sosial kota Jambi untuk dilakukan pembinaan. Penelitiban khususnya di wilayah Kecamatan Pasar Jambi. Kegiatan yang digelar oleh Trantip Kecamatan Pasar Jambi ini akan digelar secara berkelanjutan untuk meminimalisir tindak asusila yang meresahkan warga kota Jambi. Dari kota Jambi, Endera melaporkan.